Hai semuanya welcome back to my youtube channel jangan lupa like, komen, dan subscribe selamat menonton Luka Marini membelap dari framatam racing team ke Honda Tangan kanan Valentin Rossi mengatakan target kami memang membawa pembalap ke tim pabrikan Luka Marini menjadi pembalap pertama dari framatam racing team di MotoGP yang bergabung dengan tim pabrikan Untuk diketahui pada musim 2024 Luka Marini membelap dari framatam racing team untuk memperkuat tim Repsol Honda di MotoGP 2024 Meskipun terkesan membelap karena meninggalkan tim yang dipunyai sang kakak sendiri Direktur framatam racing team Ucio Salucci berpikir sebaliknya Menurut visi dan misi dari framatam racing team memang mengorbitkan pembalap mereka ke tim pabrikan Oleh karena itu Luka Marini gabung ke Repsol Honda maka mereka merasakan kesuksesan Sebelum Luka Marini ke Repsol Honda, akademi milik Valentin Rossi, framatam riders akademi sendiri telah mengorbitkan dua pembalap ke tim pabrikan Dua pembalap yang dimaksud adalah Peko Banyaya dan Franco Morbidelli Peko Banyaya bahkan sudah merasakan dua titel juara dunia bareng Ducati Sementara itu Franco Morbidelli sempat gabung tim pabrikan Yamaha meski musim depan ia pilih memperkuat tim satelit Ducati Prama Racing Sejak proyek modu GP dimulai Valentin Rossi dan saya selalu mengatakan kepada satu sama lain bahwa kami disini untuk membawa para pembalap akademi ke tim pabrikan Kata Ucio Salucci Jadi saya senang untuk Luka Marini karena kami konsisten dengan proyek kami tambahnya Satu hal yang disayangkan dari kepergian Luka Marini dari framatam racing team adalah keputusan baru terjadi baru bulan November Permatam sempat kesulitan cari pembalap pengganti sebelum akhirnya menunjuk Fabio di Gian Antonio Kami berusaha mempertahankan Marco Bensechi karena tim yang berusaha merekrutnya hanya tim satelit lainnya Kisah Ucio Salucci Tapi untuk Luka Marini kecuali masalah waktu yang terjadi di bulan November saya sangat senang Ia akan berada di HRC Saya tak bisa membantunya tapi saya senang tambahnya Di Repsol Honda Luka Marini akan berduet dengan juara dunia MotoGP 2020 Zoan Mir Luka Marini untuk musim depan sudah bisa membalap untuk Repsol Honda Luka Marini adik dari Valentino Rossi bergabung dengan tim HRC setelah menghabiskan tiga musim di MotoGP bersama tim framatam Ducati milik Valentino Rossi Repsol Honda cukup kesulitan untuk mencari pengganti Mar Marquez Nama-nama seperti Zoan Zarko, Maverick Vinales, Alex Espargaro, Miguel Oliveira, Fabio Di Gian Antonio sampai Paul Espargo sempat dikaitkan Namun pada akhirnya Luka Marini yang dipilih oleh Repsol Honda yang berstatus sebagai runner-up Moto2 musim 2020 Luka Marini bakal terikat kontrak berdurasi 2 tahun bersama Repsol Honda Artinya ia akan tetap bersama Honda sampai 2025 Musim depan pembalap rusia 26 tahun itu akan berdua dengan Zoan Mir Juara dunia MotoGP 2020 yang masih kesulitan menaklukkan motor Honda RC21 di Gavi Mar Marquez sendiri seperti diketahui sudah menerima kontrak dari Gresini Racing pada musim 2024 Prestasi Luka Marini bersama Muni 446 musim ini memang tidak secemerlang Marco Wezecki Namun Marini dikenal sebagai pembalap yang cerdas, analitis, terkenal dengan feedback yang tepat untuk tim dalam pengembangan motor Marini turut terkenal dengan Raider yang gemar menghabiskan waktu berjam-jam menyisir data Kualitas ini diharapkan Honda dapat membantu membawa RC213V kembali ke posisi terdepan Di sisi yang lain, inilah pendapat Zoan Mir soal Luka Marini, rekan barunya di Repsol Honda Pembalap tim Repsol Honda Zoan Mir memiliki rekan baru di MotoGP 2024, yakni Luka Marini Menurut pendapat Zoan Mir, Marini bukanlah Raider yang biasa Karena itu, ia pun tambah antusias menyambut kerjasama dengan pengganti Mark Marquez tersebut di musim depan Mir yang bisa dikatakan lebih senior di MotoGP, menilai Marini merupakan pengendara yang mulus Mir juga meyakini tipe pembalap seperti itu cukup sensitif Hal yang disukainya adalah Marini dibastikan tidak ugal-ugalan layak yang mengeram seperti bintang Selain itu, Mir juga melihat Marini sebagai pembalap hebat yang tidak abai dan sangat peduli dengan motor Saya pikir dia adalah pengendara yang mulus dan biasanya tipe pengendara yang sangat mulus juga cukup sensitif Tidak mengeram seperti binatang atau tidak seperti Mark Marquez dan tidak peduli dengan motornya Ungkap Zoan Mir dikutip dari Crash.net pada hari Kamis 21 Desember 2023 kemarin Sebagaimana diketahui, Luca Marini hadir di Repsol Honda menggantikan posisi yang ditinggalkan Mark Marquez Perannya pun cukup berat sebagai rider yang tergolong baru di MotoGP Luca Marini naik ke balapan motor paling bergensi pada 2021 silam lalu bergabung dengan Fermat 6 Sementara itu, Mark Marquez sudah punya 6 gelar juara dunia MotoGP bersama Repsol Honda Meski demikian, Luca Marini menjadi pilihan terbaik diambil Honda saat ini Sebagai adik Valentino Rossi, Marini juga diyakini punya ilmu yang diturunkan dari sang kakak Lantas dipercaya bisa membantu Honda ke depannya Mengingat tim pabrikan asal Jepang itu belakangan ini sedang terseok-seok Selama MotoGP 2023 Luca Marini juga membeberkan alasannya bergabung di tim Repsol Honda di MotoGP 2024 mendatang Dia menunturkan bahwa dirinya ingin menjejal motor pabrikan Tip Repsol Honda mengalami musim yang buruk di MotoGP 2023 Dua rider mereka bahkan kerap kali mengalami crash atau kecelakaan Mark Marquez tersebut 29 kali terjatuh di lintasan sepanjang musim 2023 Itu menjadi angka kecelakaan terbanyak dari para rider MotoGP lainnya Sementara itu Marini bersama Fermatnam justru dalam kondisi yang stabil Dia juga punya motor terbaik bersama tim satelit Ducati itu Terlebih Ducati sedang moncar belakangan ini Tiga peringkat teratas bahkan dikuasai oleh rider asal Italia itu mulai dari posisi pertama Pekobania yang didukati Lenovo Orge Martin Prima Brahma Racing hingga Marco Bezzecki Fermatnam di urutan ketiga Namun ada alasan yang lebih besar mengapa Marini bersedia bergabung di tim Repsol Honda Tidak lain keputusan itu karena adik Valentin Rossi ingin menjajal tim pabrikan Tim Repsol Honda Marini meyakini bisa mengembangkan motornya sendiri Berdiskusi langsung dengan para insinyur dan teknisi motor langsung Saya memiliki motor terbaik di Ducati namun bergabung di tim pabrikan mengembangkan motor sendiri Berbicara dengan semua insinyur dan mengikuti arahan Anda adalah hal yang sangat berbeda Unggap lu kamar ini Dikutip dari Crash.net Saya tahu paket saya sekarang luar biasa Tim bekerja dengan sangat baik dan Ducati adalah motor yang fantastis Tapi baik setiap saat dan setiap situasi Tapi juga sebagai pembalap saya punya impian dan sasaran yang ingin dicapai Untuk dikendarai dan bekerja bagi tim pabrikan luar biasa Ungkas Luka Marini Kita tunggu saja aksi dari Luka Marini bersama tim Repsol Honda Atau Honda Racing Corporation Di MotoGP 2024 mendatang Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya